Para rempap, para rempap Ya tadi Ahbatus Sauda itu ada dalam bentuk kapsul itu sediaannya. Kadang-kadang ada yang serbuk, ada yang minyak. Nah saran saya dalam bentuk ekstra. Herbal HNI, HPAI. Aduh saya tidak tahu apakah ini sudah dicoba di klinik. Kalau pasti kalau saya menggunakan herbal itu yang sudah saya coba. Saya coba di klinik kami, di klinik sehat, kami coba dengan beberapa kasus, dengan data, dengan statistik, angka keberhasilannya sekian persen, herbalnya ini, ini, ini. Jadi kami pakai uji di klinik-klinik kami. Kalau HNI, HPAI saya tidak tahu apakah dia punya klinik atau tidak. Klinik ini harus klinik-klinik yang benar-benar medis. Artinya data yang kami pakai ini adalah data-data yang kami uji di klinik kami. Saya tidak tahu ini sudah teruji. Karena herbal itu untuk uji klinik jalurnya panjang sekali. Halus mengalami fase-fase tertentu. Maka itu hati-hati juga dalam mengkonsumsi herbal sebaiknya. Karena kita tidak sembarangan saja. Asal ambil herbal ini bagus, tidak bisa begitu juga. Harus lihat kondisinya dulu. Kondisi kankernya apa dulu. Misalnya gini, kanker payudara sama kanker tiroid. Kankernya sama, benar sama. Tetapi kan dia mempengaruhi struktur organ tertentu. Kalau tiroid akan mempengaruhi metabolisme, maka harus ditambahkan dengan beberapa tanaman obat yang untuk mengantivisipasi metabolisme yang menaik. Contoh lagi kanker kolon. Beda lagi dengan kanker payudara. Kanker kolon itu akan mempengaruhi buang air besarnya. Maka harus dibarangin dengan beberapa tanaman obat yang sifatnya jangan merangsang peristaltik berbih, harus tinggi serat dan sebagainya. Jadi intinya penggunaan herbal pun juga jangan sembarangan. Harus dalam instruksi dokter itu jauh lebih aman. Karena saya khawatir sekali, khawatir sekali. Salah diagnostik, salah diagnostik. Salah diagnostik itu akan berdampak buruk. Berdampak buruk. Harus tepat dulu diagnostiknya, kemudian tepat dosisnya, tepat indikasinya, dan perhatian. Tadi misalnya bawang putih. Bawang putih bagus untuk kanker. Tapi hati-hati penggunaan bawang putih untuk tensi yang rendah. Hati-hati bawang putih untuk penyakit sakit lambung. Jadi enggak sembarangan penggunaan herbal. Maka itu pentingnya edukasi dulu. Pahami penyakitnya, pahami tanaman obatnya. Maka itu nanti kita belajarkan kemarin sehat dengan tanaman obat, sehat dengan herbal. Cara kerja herbal. Maka itu ada trainingnya dulu. Ternyata masyarakat yang dibutuhkan itu adalah ilmunya dulu. Karena kalau tidak kita kasih ilmu susah ini. Ilmunya saya harus berikan dulu ini. Maka itu pentingnya edukasi, edukasi, dan edukasi. Jadi jangan sembarangan juga dengan menggunakan herbal. Apa-apa yang ada di internet comot-comot saja. Kita juga enggak tahu produsennya siapa. Kita juga enggak tahu penggunaannya bagaimana. Nah itu yang harus diwaspadainya.